Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali bersama saya selamat arpuk arepono rogo selamat pagi dulur dan selamat pagi buat para petani yang ada di desa video kali ini saya akan membagikan tip bagaimana cara mencampur pupuk untuk mempupuk padi bagaimana cara mencampurnya dan apa saja pupuk jenis pupuk yang mau saya pakai atau mau saya campur tapi sebelumnya jangan lupa di like di subscribe dan share dan semoga ini video bermanfaat bagi para petani Oke langsung saja yang pertama saya akan mencampur ini dulu oke tunggu oke yang ini pupuk korea blur ini Korea kaltim ini pupuk korea kaltim ini pupuk korea kaltim ini ya terhitung golongan mahal ini satu kilonya 7000 ini pupuk oleh korea kaltim jadi berbentuk putiran milor nah ini putiran begini Oke ini dihaluskan dulu supaya oke ini sudah halus tapi ada yang rongkol merongkol ini lor tak remeti bena halus saya saiki langkah kedua ini campuran ini lor tak di polis tak di polis tak di warnanya merah ada yang dike Ísing dan bukak pentas saya mahu saya mahu saya mahu Nah setelah ini ponca sudah saya taruh Oke lalu kita pakai ini ini ponca juga tapi berbentuk putiran jadi yang pertama tadi saya memakai pupuk Orea Kalimantan ini 15 kg terus yang merah ini tadi Oh ini ini urea lurus maaf tadi keliru ini urea yang merah ini saya pakai cuma lima kilo terus yang ponca yang berbentuk putir ini saya pakai tujuh kilo kita katakan dulu lalu yang terakhir saya pakai pupuk organik nah pupuk ini sekitaran sepuluh kilo lalu kita aduk perlahan ini namanya pupuk organik yang beruntuk putiran kita campur pelan-pelan sampai merata bulat-balik bulat-balik terus sampai merata aduk terus sampai rata ini jadi sudah dua kali ya jadi warnanya itu bercampur-campur Oke saya akan melakukan pemupuk pemupukan ikuti terus bagaimana cara memupuk-memupuknya oke 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 aku guys ikuti perjalanan ikuti perjalanan terus nah ini saya mau menuju ke sawah kebetulan sawahnya itu di samping rumah ya teman jadi ini menuju pergi ke sawah untuk memupuk padi padi oke ikuti terus bagaimana caranya memupuk oke nah ini teman-teman padinya kita kasih nah ini kita kasih nah segini ini kita kasih nah segini kita kita tanamkan bukan disebar ya kita tanamkan caranya kalau disebar itu kurang bagus jadi bagusnya itu ditanamkan gue ikuti terus bagaimana caranya memupuk nanti seseorang ya sepuluh sepuluh ya 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 kan keli iyalah tandungannya kan keli apa itu deh ya iya wong terus anuganya enak kan kelihatan dan mengatakan korea korea kalte perempuan dite iya udah campur loh engkau sore deh engkau usah kok kalau campuran masih ngamper nenggarep neng latar login singgisor jubur tanggul telor Hai nena angkono picaru mobiran luang ngeyuk-yuk video itu tadi teman cara memupuk padi jadi kalau memupuk saya pakai ini caranya saya pakai ini ukurannya segini kita taruh di akarnya tapi tidak boleh mepet itu sekitar 5 cm jaraknya dari akarnya biar tidak mati mengete mengete merupakan ini ini ukurannya teman jadi gini kita taruh di akarnya tapi jaraknya itu dari akar sekitar 5 cm tidak boleh mepet supaya tidak mati karena kita kalau langsung kena akarnya atau mepet di akarnya itu panas jadi akan mati mungkin itu saja videonya cara mempupuk ikuti terus bagaimana vlog selanjutnya jangan lupa di like di subscribe di komen oke saya selamat arepon orgo sukses selalu salam kumpak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih.